Jadi kita yakin, kita yakin, kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Yang sama dengan NU, banyak, banyak syarikat Islam, PUI, Matri Anwar, Al-Ihtihad, apalagi PERTI, sama dengan NU. Jadi yang sama dengan NU, cara berfikir, banyak. Tapi yang lebih baik dari NU, tidak ada. Yang sama, banyak. Yang lebih baik, tidak ada. Oleh yang paling baik, paling benar NU adalah. Al-Iji punya murid Ibrahim Abdullah Al-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Qubro. Sanusi punya murid Ibrahim Al-Bayjuri, kitabnya Nazam Jauhar Tawheed, surat terjemah oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Bayjuri punya murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barohim. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Abdurah Russaniya, Firroddi'ala Wahabiyah, Al-Kawakibud Duriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kitabnya Fathul Arifin, menggabungkan antara Toreqot Qodiriah, yang zikirnya Jahri, dengan Toreqot Naqsyabandiyah, yang zikirnya Sirri atau Khofi. Dijadikan satu oleh Sheikh Ahmad Khotib Sambas. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Abu Somad Palembang, Nawawi Banten, Nayu Banten kitabnya Syara Safinah, Syara Sulam, Tafsir Munir. Nayu Banten punya murid, Kiyai Mahfud Termas, Pacitan, Mbahnya Mbahnya Gus Luqman, Kiyai Mahfud Termas, kitabnya Manhad Dawin Nadhor, dan lain-lain. Qolil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin, Martapura, karangannya Sabi'ilul Muhtadin. Mahfud Termas punya murid, Khadratis Syekh G.H.H.M. Ash'ari. G.H.M. Ash'ari pulang dari Mekah, membentuk Nadhatul Ulama, wafat, menyusul putranya cerdas, Wahid Hashim, pahlawan nasional, anggota tim inti PPKI, bersama Imena Maramis, Wahid Hashim wafat, punya putra, di atas cerdas, kalau Khadratis Syekh G.H.M. Ash'ari cerdas, ini anaknya di atas cerdas. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sampai sekarang Mungkar Nakir belum bisa nanyain beliau. Karena dalam hadis diterangkan, Mungkar Nakir itu masuk kalau kuburnya sudah sepi, jenazah ditaruh di liang kubur, pengawal, pengiring pulang, tujuh langkah, Mungkar Nakir masuk. Gus Dur gak pernah sepi, Mungkar Nakir belum bisa masuk, masuk munggu terus. Kapan sepinya? Gus Dur jadi ketua PBNU 15 tahun, menjadi presiden kemudian, diganti oleh Al-Muqarram Ki Haji Hashim Muzadi. Hashim Muzadi 10 tahun, diganti oleh, jadi, insyaAllah syaratnya Nahdlatul Ulama, yang mengawal tawasud ini, tepung, apa tepung itu? Mutasil. Abu Hassan Ash'ari, gurunya siapa? Karena beliau orang Mutazila, tadinya, gurunya Mutazila. Abu Ali Al-Jubai, Abu Ali gurunya, Abu Hashim Al-Jubai, Abu Hashim gurunya, Abu Hudhil Al-Allah, Al-Allah gurunya, Ibrahim Al-Nazam, Al-Nazam gurunya, Amr bin Ubaid, pencetus ilmul balagah, Amr bin Ubaid gurunya, Wasil bin Atok, pendiri Mutazila. Wasil bin Atok gurunya, Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ketika Sayyidi Fatimah wafat, nikah lagi dengan, Khawla binti Ja'far, dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu, namanya Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein, radiyallahu anhumah, berpolitik. Sampai Sayyidina Hassan, korban politik, diracun wafatnya, Sayyidina Hussein, korban politik di Karbala, diinjak-injak badannya, kepalanya di arah kemana-mana. Nah, yang Sayyidina Muhammad putra Sayyidina Ali, dari istri kedua, ngaji saja, di Masjid Madinah. Muridnya, Ma'bad Al-Juhani, pendiri Madhab Al-Qadariya, Ghailan Ad-Dimashqi, Jaham bin Sofran, pendiri Madhab Jahamiya, Wasil bin Atok, pendiri Madhab Mu'tazila. Jadi kalau, muridnya ini pendiri-pendiri semua. Mudah-mudahan pesan termasuk, nanti muridnya pendiri-pendiri semua. Pendiri gerakan Ayu Mondok, ini daluan. Nanti ada lagi, ini baru pertanyaan. Muhammad bin Sayyidina Ali, sudah barang tentu, ngambil ilmunya dari bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, Rasulullah dari Malkat Jibril, Malkat Jibril dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita ikut Nabi Atul Ulama, artinya, kita ikut, Kiari Haji Mustafa Bisri, sampai Allah. Yoi, warbiasa itu. Pokoknya nanti, kalau tanya, Mukarnakir Mar, buka rombongan, Jai Hashimashari. Oh ya, 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 ya. Apalagi Abu Nawas, Abu Nawas malah ngerjain Mukarnakir Mar. Ketika akan mati wasiat pada anak-anaknya, kalau saya mati nanti, dikavani dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau hitam. Kenapa, Pak? Nggak usah tanya. Nggak usah tanya lah. Begitu mati alatnya cari kain kafan, yang sudah ambrol, sudah sobek-sobek, bau hitam, taruh di liang kubur, Mukarnakir masuk, mau tanya. Kaget Mukarnakir. Loh, saya salah masuk. May sudah lama ini. Balik lagi itu. Jadi, tawassud ini perlu basis ilmu pengetahuan. Itu ulama' yang saya sebutkan tadi. Ulama'-ulama' besar. Ulama'-ulama' bukan ulama' abal-abal. Bukan ulama' alas. Semua adalah alamah. Bahar semuanya. Yang mengawal tawassud. Kalau kita tidak menyiapkan ulama' yang seperti ini, tidak mungkin kita bisa mengawal tawassud. Tidak mungkin. Kalau kita tidak akan lahir seperti Imam Rozi, Bakillani, seperti Imam Haromen, apalagi seperti Imam Huzali. Yang minimal, kita membaca kita punya Huzali. Kita baca kita punya Huzali. Kita baca kita punya Bakillani. Baru seperti itu. Imam Syafi'i. Gurunya siapa itu? Imam Syafi'i gurunya Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas wafat tahun 179. Malik bin Anas gurunya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i gurunya Imam Khawrijah. Imam Khawrijah Putra Sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang murja Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i sama dengan ikut Rasulullah SAW. Ini perlu dikawal juga. Fakih, usul fakih, syariah, perlu dikawal. Agar tawassud terus-menerus. Akidah, teologi, perlu dikawal. Dengan apa pengawalannya? Dengan ilmu-ilmu yang dikaji di pesantren. Tidak mungkin kalau hanya di... Steinah, tidak mungkin. Steinah. Karena bodohnya, kadang surajana semangat. Lohan kita kembali ke Quran dan Hadis. Tidak usah ikut Syafi'i. Ngomongnya Syafi'i aja itu dikira pantarnya. Syafi'i. Tidak usah ikut Syafi'i. Mari kita ke Quran dan Hadis. Tidak cukup. Sini-sini saya tanya. Hadis yang ente banggakan, yang ente unggulkan, hadisnya siapa? Imam Bukhari paling soheh. Udah, kita cukup dengan Quran dan Hadis Bukhari. Tidak usah tahu Syafi'i. Saya setuju. Hadis yang paling unggul, hadis Imam Bukhari. Saya setuju. Imam Bukhari itu mudah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'i yul madhab. Imam Bukhari yang hadisnya soheh. Yang hafal hadis 600 ribu. Kemudian disaring menjadi 4 ribu yang soheh. Tak klid kepada Imam Syafi'i. Ya sudah. Kalau gitu hadisnya termudi. Ini saya tidak tahunya ini. Ini karena dia tidak tahu. Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Saya tidak tahunya pindah. Kalau itu hadisnya termudi. Kita pegang. Termudi itu masjid. Muridnya Imam Ishaq bin Rohawih. Ishaq bin Rohawih. Muridnya Imam Syafi'i. Yang dua hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu mas. Muridnya Imam Ali bin Hassan. Ali bin Hassan. Muridnya Syafi'i goblok. Kalau dilayani podo goblok. Jadi kita yakin. Kita yakin. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Al-Ithihad. Apalagi. Perti. Sama dengan NU. Jadi. Yang sama dengan NU. Cara berfikir. Banyak. Tapi yang lebih baik dari NU. Tidak ada. Yang sama banyak. Yang lebih baik. Tidak ada. Paling benar NU. Bagaimana dengan NU. Seperti.